Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya Di video kali ini kita sharing kembali kegiatan di warung sembako ya teman-teman Di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya selama berdagang sembako ini Dan banyak sekali lika likunya ya Dari mulai yang berhutang, dari mulai yang meminjam tabung gas Yang meminjam galon gitu ya teman-teman Itu salah satu Itu salah satu problema di warung sembako ya Dan yang pertama dari yang berhutang dulu ya teman-teman Saya tuh punya pengalaman langganan gitu ya Terus dia nyuruh anaknya berbelanja ke warung saya gitu Sedangkan namanya di warung kadang rame kadang tidak ya Pas waktu itu anaknya belanja itu Kebetulan lagi rame di warung saya jadi sedikit lama melayani anaknya ya Dan memang yang belanja banyak Dan itu mungkin orang tuanya tidak sabaran ya Dan menyusul ke warung saya gitu Menyusul anaknya Kok lama sekali gitu Kenapa tumbenan lama katanya gitu kan ya Sesampainya di warung saya itu tiba-tiba Orangnya bentak ya Aduh pengalaman yang sangat menyedihkan bagi saya Dan bikin saya malu juga ya teman-teman Bentak saya gitu Kenapa sih teh lama banget melayani orang gitu kan ya Bentang-bentang yang beli anak kecil ya Disepelekan katanya gitu ya Dibelakangin gitu Padahal saya kan tidak begitu ya Teman-teman namanya di warung Orang tua nungguin dari tadi berbelanja banyak Dan orang itu pun datangnya duluan gitu Sedangkan anak itu datangnya belakangan Katanya belanja segitu aja lama banget gitu Tidak dilayani yaudah katanya kalau tidak butuh duit Tidak usah belanja di sini gitu kan ya Saya sih diem aja ya Dan sambil gemeteran ya ampun sampai segitunya ya Ya sabar dulu kayak gitu Maksud saya kan tidak sampai satu jam nunggunya gitu Tapi namanya orang ya Ke warung itu ada yang suka buru-buru Pengen buru-buru Padahal itu cuma mau beli rokok aja teman-teman Orang anaknya itu ya Sudah suruh beli rokok sama orang tuanya Jadi salah satu suksesnya usaha semboko itu Bukan hanya bermodal besar Toko besar, toko bagus ya Tapi jaga harus kita mempunyai kesabaran yang besar juga ya teman-teman Dagang itu dibutuhkan kesabaran yang luar biasa ya Karena sabar juga merupakan kunci sukses usaha kita ya Usaha berdagang ini Dagang apapun kita dibutuhkan kesabaran ya Kesabaran yang sangat besar Ya itu paling sabar itu kita harus sabar melayani pembeli yang seperti itu ya teman-teman Dan tidak sabaran dalam berbelanja ya Misalnya pengen buru-buru gitu Padahal dia sendiri yang belakangan datangnya Tapi namanya orang kan beda-beda ini apa karakternya ya Jadi kita harus memahami karakter salah satu pelanggan kita seperti itu Dan seterusnya juga saya pernah juga didatangi orang ya marah katanya Memberikan rokok kan mirip tuh ya Rokok samsu sama sampurnang keretanya kan mirip ya Kuning-kuning gitu ya batangannya itu Nah karena saya buru-buru ya tidak teliti Salah saya juga ya memberikan rokok itu Sama juga orangnya ya yang itu ya Anaknya membeli rokok setengah waktu itu ya setengah bungkus samsu Saya memberikannya tidak teliti ya Tidak dilihat perbatang-perbatang gitu ya Saya hanya melihat di bungkusan ada warna kuning gitu Nah saya kasihkan aja ke dia setengah bungkus ya Isi enam Pas sampai di rumah katanya ya Bapaknya balik lagi marah-marah juga seperti itu Rokoknya salah ini bukan yang ini Ini harusnya samsu kok ini saburna kretek katanya gitu kan ya Nah disitu juga marah besar lagi ya Sampai dilemparin rokoknya ya Terus suami saya bilang gini Kalau gak mau rokok itu jangan dilempar begitu caranya bang gitu kan ya Bisa kan ditukar baik-baik Bahasa yang baik yang enak gitu Tidak usah membentak gitu kan ya Masih banyak rokok di saya gitu kan ya Hanya karena rokok sebatang aja sampai segitu marahnya ya Dan memang itu mungkin karakternya seperti itu Dan semenjak itu orangnya jarang kesini ya Mungkin malu atau memang apa namanya Kapok belanja di saya ya sering kecewa Itu salah satu teman-teman ya Harus diperhatikan juga itu salah satu Karakter pembeli langganan yang punya Apa namanya karakternya keras kepala ya Tidak saling menghargai Tidak pengertian kepada pemilik warung ya Kadang-kadang lagi di warung itu lagi sibuk ya Lagi rame ataupun Kadang namanya manusia ya tidak selalu benar Tidak selalu lurus ya Kadang-kadang ada salahnya juga Kadang ada kehilapannya juga Jadi menurut saya Pemilik warung pun harus lebih hati-hati Lebih teliti memberikan barang kepada langganan Dan pembeli pun harus lebih sabar lagi ya Jangan sampai semuanya dikendalikan oleh emosi gitu ya Dan itu hanya merugikan diri sendiri apalagi Sering berhutang di warung tersebut ya Untuk apa jadinya Susah deh gak bisa ngambil lagi Jadi malu sendiri ya Biasanya kita membantu Dengan memberikan pinjaman dulu Tapi karena Hal sepele Hal sepele yang dibesar-besarkan Seperti itu Ada lagi yang mau pinjam Tabung gas katanya Itu orang hamil Ini pengalaman saya teman-teman ya Harus lebih hati-hati lagi Meminjamkan tabung gas Ataupun Galon ya Galon aqua gitu Ini yang orang hamil ini Meminjam tabung gas kepada saya Dia katanya baru pindah Kontrakannya sebelah sini Katanya saya sih kenal ya Kontrakannya sebelah sini Tahu rumah itu Tapi Orangnya mungkin Bagaimana Enggak-enggak punya niat Baik dari awal mungkin ya Saya kasihkan itu Tabung ya Kasihkan orang hamil Bawa perut besar Tiba-tiba Mau masak Baru capek Baru pindah gitu kan Capek ya Mau beres-beres Gak ada air Katanya memasak air Memasak Bikin kopi Atau bikin mie gitu ya Saya kasihkan lah Itu tabungnya ya Nah selang Beberapa jam lagi Kedepan Agak sorean dikit Pinjam lagi Sama Itu yang kerja di saya ya Katanya pinjam gas lagi Satu lagi Nanti dikembalikan Katanya ya Untungnya itu anak Ngerti Udah saya bilangin ya Jangan ada Yang dikasih pinjam tabung Kalau tidak membawa tabungnya ya Anak itu sadar ya Nurutin keomongan saya Tapi pas Yang saya itu Yang apes ya teman-teman Jadi ya Wassalam ya Orangnya pindah Cuman ada beberapa hari Tinggal dikontrakannya Dan Tabungnya itu Gak tahu kemana ya Dijual atau bagaimana Nah itulah salah satunya Teman-teman Kencerobohan saya Saat di warung sembako Ya begitu saja Begitu saja Meminjamkan tabung gas ya Teman-teman Dan galon pun Seperti itu sama ya Teman-teman Kasusnya Ada yang Beli air Tapi lupa bawa galonnya Katanya nanti Dianterin ya Seperti itu Nah itulah ya teman-teman Pengalaman Pengalaman Kecelobohan saya Di warung sembako ya Mungkin teman-teman Harus lebih hati-hati ya Saat meminjamkan tabung gas Ataupun Meminjamkan galon ya Harus Teliti lagi kita ya Dicatat galonnya ada berapa Jumlah galonnya Jumlah tabungnya Terus kalau ada yang meminjam Dicatat aja Namanya siapa gitu kan Ibu siapa Tanggal berapa Hari apa Dicatat seperti itu Nanti Kita lihat Pas orangnya ketemu Ataupun Lihat di bukunya ya Ataupun lebih Baik lagi Kita tidak usah Meminjamkan Tabung Ataupun galon ya Kalau tidak ada Tukarannya gitu Lebih baik seperti itu Gak apa-apa Dibilang polit juga Daripada kita rugi ya Teman-teman Kecuali kita mengikhlaskannya ya Teman-teman Nah Dan masih banyak lagi Pengalaman-pengalaman Selama ngewarung ya Ada juga yang Saya kehilangan Beberapa tabung gas Sampai Sepuluh Beberapa gitu ya Nanti dah Lain waktu Kita ceritakan lagi ya Itu dulu teman-teman ya Sharing saya kali ini Tentang pengalaman Berdagang sembako ya Banyak banget Dikali ikunya ya Tidak mulus-mulus semuanya Teman-teman Banyak sekali Yang bikin sedih Bikin bahagia Bikin nangis Juga banyak sekali ya Bikin terharu juga ada Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Comment juga subscribe-nya ya Untuk teman-teman Yang selalu mendukung Men-support saya Saya ucapkan terima kasih Semoga Allah Membalasnya dengan Pahala kebaikan ya Untuk teman-teman semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat semuanya Bye Bye